Sidang perkara kasus dana fiktif desa Lindung dengan agenda tuntutan ditunda sampai tanggal 6 Januari mendatang. Hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum belum siap dengan tuntutannya. Sidang tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dengan terdakwa Herman mantan kepala desa Lindung ditunda. Penundaan dilakukan karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tuntutan. Sidang akan digelar kembali pada tanggal 6 Januari 2022 mendatang. Di persidangan sebelumnya penyelesaian hukum Herman Adrian Effendi menyebutkan jika kliennya tidak bersalah. Pasalnya dalam pengelolaan dana desa dan pencairan dana tahap 3 bukan dilakukan oleh kliennya tetapi dilakukan oleh PJS Kades. PJ selaku pengguna anggaran memberikan anggaran itu kepada orang yang katanya tadi tanpa dasar melakukan pembuatan biji beton. Nah kan itu sangat sesal nih. Kenapa? Kok dia yang pengguna anggaran dia menyerahkan ke orang lain tapi kok Bang Herman lah sebagai tersangka. Seharusnya kan Pak Adrian harus ikut juga bertanggung jawab itu kan? Yang ketahui akibat perbuatan terdakwa Herman negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar 183 juta rupiah. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat 1. Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan